Renungan Tetes Embun Sobat Katolikana yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Kita berjumpa lagi dalam program Renungan Tetes Embun Yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan Renungan Tetes Embun hari Senin 18 April 2022 Hork seputar kebangkitan Yesus Pembacaan diambil dari Injil Matius 28 ayat 11-13 Ketika mereka ditenah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Sobat Katolikana rupanya hoaks atau berita bohong untuk membelokkan kebenaran bukanlah hal yang baru. Hoaks atau berita bohong sudah ada sejak zaman Yesus. Injil Matius mengisahkan peristiwa kebangkitan Yesus sebagai berikut Menjelang menyingsingnya Fajar, Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus lalu tiba-tiba terjadi gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit menggulingkan batu lalu duduk di atasnya. Para penjaga kubur Yesus pun melihatnya dan gentar ketakutan. Para prajurit itu melihat peristiwa sebenarnya yang terjadi. Namun ketika mereka melaporkannya kepada imam-imam kepala mereka menyogok para prajurit itu dengan sejumlah besar uang supaya mereka berbohong bahwa murid-murid Yesus lah yang mencuri jenazah Yesus ketika mereka sedang tidur. Meskipun menyeratkan ada unsur kelalaian para prajurit itu saat bertugas namun karena ada backingan politik nih yang cukup kuat dari imam-imam kepala dan tua-tua mereka lolos dari sanksi tugas. Bahkan hoax atau cerita settingan ini tersiar di kalangan bangsa Yahudi dan dipercaya hingga kini. Karena menerima sejumlah besar uang para prajurit itu mau mutarbalikan kebenaran. Mereka tidak tahu efek jangka panjangnya bahwa cerita itu bisa awet hingga kini bahkan cerita yang beredar sekarang sudah dibumbui aneka rasa dan versi. Hoax dari dulu hingga kini digunakan sebagai senjata pamungkas untuk menyerang lawan. Terlebih saat kepercayaan diri menipis dan tidak ada lagi hal lain yang dimiliki yang bisa dipakai untuk memenangkan pertarungan. Kebohongan disajikan seolah-olah sebagai kebenaran baru untuk lantas dipercaya orang-orang yang mudah terpedaya pada kepalsuan. Semoga kita makin bijaksana memilah, mempertimbangkan, dan memilih sikap hidup yang kita ambil supaya saat nanti berhadapan muka dengan Yesus kita mampu mempertanggungjawabkan hidup kita. Sobat Katolikana mari sama-sama kita berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan bukalah hati dan budiku agar aku makin mengenal dan meyakini dikau dan sukacitaku semakin penuh karenamu. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan Youtube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.